DISCLAIMER! Halo teman-teman semua Jadi apapun dari video ini yang baik dicontok Itu dibayang dibuang ya Disini kita cuma sebagai platform Now, enjoy the watch Dendam sih enggak, cuma gue masih inget aja loh Oh dulu ibu pernah ngatain saya nih Oh sebetulnya saya balik lagi bu Halo teman-teman, kali ini Remis bakalan seru-seruan sama teman-teman dari Manfest Berbahaya Kalo kalian belum tau, Manfest Berbahaya itu salah satu Manfest terbesar Ayo, kita mulai kenalan dulu kali ya Dari yang paling cantik dulu deh Halo semuanya, nama gue JC Nama saya Ata Ya halo, nama gue Itoy Lo pernah enggak ketahuan cabut dari sekolah? Satu Belum kak Satu, dua, tiga Tiga Pernah? Coba ceritain Faye Jadi pada saat gue lagi pelajaran biasa Teman gue itu ngajak gue cabut ke salah satu mall deket dari sekolah gue Pas gue udah mau cabut, manjat gerbang Pas turun, kesiswaan gue lewat Langsung dari situ gue di scores Dua minggu Langsung di scores, itu lo berapa? Sepuluh Sepuluh orang? Cewe semua Anjir Anjir Bisa bikin putsal putri itu Bisa 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 main-main Bisa main-main Tiga kali Tiga kali Tiga kali? Dari kelas berapa kayak gitu? Dari kelas 10 Ladan Itulah dipanggil BK empat kali Materai Materai apa maksud itu? Janjian Oh perjanjian Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai kelas 12 Sampai kelas 12 Nah ketahuan itu pas satu hari ini jam kosong ada tiga Terus hari Jumat Nah gue itu manjat tembok belakang Pas manjat keluar gak ketahuan Pas masuknya langit depan ketahuan si TV Biskos langsung seminggu Seminggu Itu lu sendiri? Berdua Udah gitu ya Oke Kalau pita yg Kalau gue kelas 11 Kelas 11 kenapa? Nah jadinya Gue tuh Pas lagi 11 tuh Lagi seneng-senengnya naik gunung Hmm Anak gunung Gue dong apaan? Sorry Senen Iya Jadi dia lagi seneng-seneng naik gunung Pas itu kalau setiap naik gunung Gue tuh jadu dan schedule itu Jumat Jadinya Jumat, Sabtu Minggunya udah pulang Biar bisa istirahat gitu Oh iya Nah tapi Suatu hari tuh Emang hari Kamis tuh kayaknya Males banget sekolah Karena gurunya juga killer kan Guru Bahasa Indonesia Akhirnya Gue naik tuh sama anak-anak sekolah gue juga Cuma beda kelas Gue naik Ber 7 atau 8 gitu Tapi gue dari hari Kamis gak masuk Kamis gue gak masuk Jumat Sabtu, Minggu, Senen Buset panjang ya Gue gak masuk tuh Gue gak masuk Tapi gue gak ketahuan Awal Gak ketahuan Awal mulanya ketahuan itu Pas temen gue bilang Fitoy Ini Fitok mana? Gak masuk Habis naik gunung pak Begituin Alhasil Gue dipanggil Gue masuk Dipanggil BK Dipanggil Sulat Orang Dua Tapi Orang Dua gue Sampai sekarang gue masuk ke sekolah Jadi gak tau Sampai sekarang Berarti gak di scores ya? Gak Bandelnya cemen Nah Iya Cemen Bandelnya takut Lo pernah gak jadi bahan omongan guru-guru? Satu 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 Jadi waktu itu Awal-awal masuk sekolah Itu ada yang namanya sidak Sidak perempuan itu Pasti dari rambut Anting Kuku Seragam semua Sepatu Kosaki sampe alat makeup Manyak banget ya? Banyak banget Terus Di saat itu gue gak tau Kalo ada yang namanya sidak Oke Dan gue ngebawa satu pot sisinya makeup Aduh Terus Karena temen gue tiba-tiba gue ke pintu Teriak sidak-sidak gitu Tisu basah kotaknya Isinya gue keluarin Makeup gue gak masukin Si Di dalam makeup tisu basah Gue kira tuh Kalo gue taruh tisu basah gak bakal dipegang Iya 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 Dipegang Gue dipanggil Langsung digirik ke ruang gue Aduh Dari situ semua Tau gue Terus sayang banget Makeupnya belak-belak Dan makeupnya Ilang Gak kembali Gak dibalikin Gak Gak Gimana tak Kalo gue Dia omongin dulu tuh Ya udah biasa lah Oh udah biasa Karena Biasalah Biasalah Karena Masuk Pelajarannya gak pernah Mereka masuk pelajaran Gak pernah masuk pelajaran Iya Mau offline Mau online tuh Tadi paginya di teleponin Dia omongin tuh gara-gara Gak belajar lah Gak sekolah Pakaian Rambut Emang lu gak Emang gak niat Tapi gak apa-apa Wokap nyokap lu Ya di omeli Di omeli Selama-lama gue capek Kan gak semua harus Uksus lewat sekolah Oh jadi Itu prinsip gue gitu Ada jalan masing-masingnya gitu Banyak jalan menuju Roma Oh iya Di macet Di macet Di macet Kan negre Oh negre Eh gak boleh gak sponsor Oh iya Gue pernah Itu yang paling gue inget banget tuh Yang pas gue Masih ada hubungan sama kakak kelas gue Hubungan apa tuh Iya Iya Gitu lah Ini hubungan intens lah Tau hubungan intens Jadi suatu saat Gue Jalanin hubungan sama kakak kelas gue Itu gue kelas 1 SMA Dia kelas? Kelas 3 Sama agit ya Wow Iya jadinya Raminya tuh pas Kakak kelas gue ini Ke ruang guru Terus ketahuan nih kalo ada hubungan sama gue Sama lo Nah terus Pas gue ke ruang guru gue di omongin Yang paling Yang paling gue inget tuh Kata-katanya Kok kamu bisa sih dapetin Dia Dia kan cantik Sedangkan kamu engga Sedangkan kamu tuh Biasa aja Itu guru yang ngomong Makanya sampe saat Hampir sekarang ya Dendam sih engga Cuman gue masih inget aja Kalau Oh dulu ibu pernah ngatain saya Nih Kalau tersebutnya Saya balik lagi ibu Tungguin ya Tungguin ya Tungguin ya Kalian sih gue nonton kan Nanti share aja linknya Tungguin ya Tungguin ya Sayangin Lo pernah ga ngalamin kejadian horror di sekolah Satu Dua Tiga Jadi Ini Pengalamannya tuh SMP Jadinya Dulu kan SMP gue tuh osis Jadinya pas gue lagi LDKS Yang nginep di sekolah ya Yang nginep di sekolah itu Nah Emang tuh gue Gue tuh ada geng Pokoknya geng yang bandel nih sama guru dimasukin osis Sekitar tiga atau empat orang deh Nah itu posisinya Gue tuh lagi Abis Renungan malam Mau Jurid malam Nah itu gue kebagian cuman yang Gue harus bersihin koordinator semua ada tuh Lorong-lorong harus dibersihin semua Itu jam berapa? Itu sekitar jam 12 Lewat jam 1 deh Bisa Itu kejadian Yang gue Gue juga gak tau itu apaan Jadinya Dari bawah lapangan Gue senterin koridor Itu udah gak ada apa-apa Emang gue udah Temen-temen gue udah Semuanya udah gue bersihin Nah Tantai dua Gak ada Pas rantai tiga Gue jadinya kayak senterin orang Tep tiba-tiba begitu Tiba-tiba gak ada? Iya Akhirnya gue dulu kan Namanya SMP saking penasaran Bandel-bandelnya Gue lari tuh Naik ke atas? Gue lari ke atas sendiri Gue lari ke atas sendiri Saking takutnya Ada siswa LDKS yang naik ke atas Nah Karena nanti gue juga yang bakal demelin kan Gue cek Gue panggil-panggil Gak ada Pas gue balik badan Pintu Siapa tuh? Gue gak tau Gitu gak ada orang Gue langsung lari ke bawah Dan besoknya Langsung sakit Siapa? Gue aja Di hari itu juga pas lagi LDKS Paginya gue gak ikut senang Gue panas Lo pernah gak Terlibat saya berbullying? Satu Dua Tiga Jadi waktu itu Pas gue SMP kelas 2 Itu Pernah Yang namanya Gue tuh Anak volley Gue anak tim Dan Kalo abis lomba itu Kita selalu Post foto tim Oke Terus dari situ Gue Post di PDE Dan Banyak banget temen-temen gue Oke lah Mungkin konteksnya bercanda Dia ngatain gue kayak Oh adanya orang main volley Tapi badannya gak kurus Oh Body shaming Oh iya Oh adanya kalo main volley Kok badannya kayak gini Kenapa orang-orang Anak sekolah lain Badannya kecil Badannya agadis Dari situ Gue Quit dari volley Sampai kayak gitu Sayang Oke lah konteksnya bercanda Itu kan di sosmed Tapi dibawa ke sekolah Sampai sekolah Jadi setiap kali ketemu gue Kok lu gak volley lagi sih? Kok lu gak volley lagi? Hmm Mal digituin ya Dicecar terus Mereka tuh temen sangkatan atau? Sangkatan Sangkatan Bahkan temen deket sendiri Temen deket sendiri Iya Terus cara lu Ngelewatin Mereka yang kayak gitu gimana? Ngadepin ya Gue Awal-awal sih emang Betek lah Betek Gue tetep gedengerin mereka Tapi makin lama tuh Gue lebih kebodohan Bodoan Gue sih Terlibat Aktornya gitu Atau gue korban tuh engga Cuman Yang menangani masalah bisa Gimana tuh? Jadinya Dulu Ada admin berbahaya juga Apa namanya Dia nge-up konten Lebih ke arah pelecehan seksual sih Oh iya Ya lebih ke arah Konten apa itu? Itu jadinya Ada orang Yang suka Jadi orang laki Pakai foto perempuan Oh Jadi korbannya Jadinya laki sama laki Iya Menyalah gunakan Jadinya nih Yang laki Berkerja perempuan Itu minta foto Belalai Oke Oke Itu belalainya sih Korban Oke Itu hasil di up Di update Yang berbahaya Itu sempet rame Karena itu Ruang lingkupnya itu masih deket Gue gak sebutin sekolahnya deh Oh masih enak sekolah itu Masih enak sekolah Nah terus Admin yang nge-up ini Ke pressure Di pressure dari dalem juga Di pressure dari luar juga Hal hasil dia mau Sampir membunuh diri Sampai membunuh diri? Sampai membunuh diri Itu kejadian kalau gak salah tuh Setahun atau satu setengah tahun yang lalu Terus sekarang kondisinya gimana? Kondisinya sekarang Udah 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 Gimana tuh cara kalian Bareng-bareng buat Bantu diri? Iya Gue langsung Langsung nyamperin ke rumahnya Oh langsung nyamperin rumahnya Takut yang terjadi yang gak Engga Jadi kita samperin rame-rame ke rumahnya Ngobrol sama dia Dia keluar Tenang Orang tuanya gimana? Orang tuanya Lagi di luar kota Oh gak tau juga Nah jadinya dia di rumah sendiri Lu pernah gak punya temen aneh Di sekolah? Pernah Satu Belum tauin Satu Dua Tiga Pernah Boleh gak pernah ya SMP nih ya SMP Itu sekitar kelas tiga Itu di hari Hari Rabu Jadinya tuh Gue kalo kelas tiga udah gak ikut pramuka Nah ini di hari Rabu itu ada pramuka Kelas Tujuh atau lapan gitu deh gue lupa Nah jadi gue ada nih Temen Namanya dipanggilannya Pepeng Mungkin nih kalo Pepeng yang denger Mungkin lo bisa inget nih Temen atau temennya Pepeng? Tau Tau Coba Yang temennya Pepeng komen gitu ya Lalu komen gitu ya Leone 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 SMP nih Jadinya tuh Emang Pepeng tuh Gue sebutnya Pepeng Namanya Septia Sumadirajit Cuma disebutnya Pepeng Dia main gitarnya emang jago Dulu gue Kalo sama dia Dia main gitar gue main kahon Nah jadinya tuh Colep Suatu ketika tuh udah pulang Cuma gue bete nih mau kemana nih Akhirnya gue main gitar kan di lorong Jadi yang ada segrombolan orang lagi pramuka Tiba-tiba dia datengin Tiba-tiba nanya Ayo kita nyanyi Garuda Pancasila Ya gitu lah jadinya Orang paling tau Sambil pembina-pembina aja ketawa Jadi ya Bikiran gue Sumpah sih aneh banget gitu Tapi dia berani ya Berani Orangnya Bagus Biasanya kayak gitu menghibur loh Iya 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 Menghibur Kalo temen gue ini tuh Bener-bener dari kelas 1 2, 3 Sekala siapa gue terus? SMP SMA SMA Dan dia itu Nih bukan buat ngehina Wibu ya Tapi dia Wibu Wibu oke Wibu parah Terus Gue gak bermasalah dengan Wibu Tapi tuh dia suka Kayo pagi-pagi Jadi dia kan dateng pagi banget Jam 6 Dia tuh nyetel lagu di speaker Kenceng-kenceng di kelas Dia taro di meja guru depan Lagu apa? Gak tau Lagu Jepang Terus dia tuh kayak kegirangan sendiri Kayak di goyang-goyang Dan gue lebih uang kan Gak tau Gue bilang dong Eh tolong gue kecilin Gak orang lagi asik Gitu Dia bilang Jadi kayak hyper sendiri ya Jadi kayaknya Cewek Terus Dia itu pernah lagi zoom Pelajaran geopar Micnya dia nyala Backgroundnya musik cepang juga terus gue baik dong, gue ingetin mic nya nyala tuh di mute dong terus dia cuma kayak, dia kan duduk tuh terus dia lain, dia cuma nyanyir doang ke kamera terus dia duduk lagi habitnya dia itu kayak kayak senyum sendiri deh senyum sendiri kalau jangan ngatauin diem pun bisa senyum sendiri dia kayak punya fantasi sendiri punya fantasi nya luas jugit-cugit tuh jugit-cugit paham gak sih jugit-cugit sasagi itu ibu kalian yang masuk bener-bener bener-bener, tapi gak salah gak salah bawang goreng gue panen bawang goreng banget ngomongin gak? di sekolah aneh semua nih kayak gitu gue satu aneh banget tuh aneh kalau pagi nih, wangi nih kayak kombang dicerah tamak kalau siap kalau siap gimana? kalau siap kalau siap kalau siap kalau siap kalau siap dia